Hai girls, aku Melly. Kali ini aku mau sharing mengenai cara mencuci baju bekas dari kegiatan thrifting. Girls, kegiatan belanja baju second hand alias thrifting kerap banyak diminati oleh orang-orang. Karena kamu bisa mendapatkan pakaian yang harganya murah dengan kualitas yang oke. Lewat kegiatan thrifting ini juga banyak ya orang sering mendapatkan baju branded. Yap, seru banget ya. Nah, mengingat barang-barang dari thrift ini sebagian besar adalah barang second hand atau bekas, sudah pasti kamu wajib untuk mencucinya dengan benar sebelum nanti akhirnya akan dipakai. Karena apabila tidak, dikhawatirkan akan membawa masalah untuk kulit kamu nih girls. Terutama jika kamu memiliki kulit yang sensitif. Kalau gitu, yuk simak gimana sih cara yang tepat untuk mencuci baju dari thrifting. Cara pertama yang paling banyak dilakukan adalah dengan merendam pakaian ke dalam air panas yang sudah dicampur dengan desinfektan selama 20 menit. Pastikan bahwa desinfektan yang kamu gunakan itu sudah aman untuk digunakan pada pakaian ya girls. Kemudian jika sudah, kamu bisa merendamnya kali kedua dengan menggunakan sabun untuk menghilangkan aroma dari desinfektan. Kemudian, kamu bisa mencucinya dengan teknik yang biasanya. Nah, penting juga nih untuk kamu bisa melihat cara mencuci pada label pakaian tersebut agar tidak cepat rusak. Karena biasanya di setiap baju punya keterangan gimana sih cara mencucinya dengan tepat. Lalu, ada pula nih, untuk bahan-bahan yang halus seperti sutra atau wall, biasanya akan cepat rusak bila kamu cuci menggunakan deterjen biasa. Maka dari itu, kamu bisa mencucinya dengan menggunakan sabun mandi atau sabun bayi yang dicampur dengan sabun antibakteri. Gimana girls, ternyata mudah ya cara mencuci baju yang sudah kamu beli dari kegiatan thrifting. Kalau gitu sekian dulu video dari aku kali ini. Jangan lupa ya girls untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Aku Melly, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!